Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pasukan Peguam Pembelaan Ahmad Zahir Hamidi menggesa bekas Peguam Negara Tommy Thomas agar tidak membuat sebarang komen atau dapatan ke atas Kertas Siasatan Cash System Visa Luar Negara VLN. Pasukan yang diketuai oleh Hisham Tayyipo Taik menerusi kenyataan semalam berkata kes tersebut masih dalam proses perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syah Alam dan ia menjurus kepada elemen subjudice. Kuasa, budi bicara atau sebaliknya dan kekurangan atau kecacatan dalam siasatan adalah antara isu yang sedang dibicarakan. Segala komen yang telah dibuat oleh bekas Peguam Negara yang disiarkan oleh Malaysia kini di bawah tajuk Lejar Altra Kirana Sendenberhat UKSB bekas Eji kata, Kertas Siasatan Tiada Maklumat Mikro adalah bersifat penghinaan Mahkamah katanya. Media tempatan melaporkan, Tommy, memberitahu Kertas Siasatan Membabitkan Sistem VLN Tidak Mengandungi Maklumat Mikro diperlukan untuk mendakwa individu lain selain bekas timbalan Perdana Menteri itu. Zahid kini berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri. Bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat Sama untuk Kementerian Dalam Negeri KDN. Pada 16 Jun lepas, bekas timbalan Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah atas satu tuduhan pindaan rasuah berhubung sistem VLN. Terima kasih telah menonton!